Jadi, kalau dulu di zaman rezim Orba, menghilangkan orang itu biasa. Kalau orang-orang masyarakat biasa itu bisa hilang kapan aja gitu ya. Bisa ditenggelamkan, bisa dibunuh, dan sebagainya itu gampang lah. Tapi ini sampai menantu Bung Karno, suami dari Ibu Mega, juga berhasil mereka hilangkan. Ya katakanlah itu kecelakaan, tapi kecelakaan yang terlalu mencurigakan gitu. Selamat malam semuanya. Akhirnya kita ketemu lagi setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Yang sebenarnya dalam seminggu terakhir ini, ada banyak sekali isu yang menarik untuk dijadikan konten. Tapi karena ini libur lebaran, libur Hari Raya Idul Fitri, dan semua tim produksi Siwa TV itu muslim-muslimah, jadi emang liburan kali ini nggak bisa diganggu-gugat. Ya karena mereka semua mudik, lagi lebaran bersama keluarga, saya juga mudik, baru sampai hari ini di rumah, baru balik gitu. Jadi emang nggak bisa bikin konten. Padahal seminggu terakhir ini, ada banyak sekali isu menarik untuk dijadikan konten. Tapi dari semua isu terkait Capes 2024, ada satu nyelip satu isu yang bikin saya gemes sekali untuk bikin gitu ya. Bahkan saya rasanya pengen bikin dari tiga hari yang lalu gitu. Tapi ya karena saya menghormati liburan teman-teman sekalian, jadi ya sudah baru bikin hari ini. Dan isu itu adalah isu soal seorang mahasiswa bernama Bima dari Lampung, yang sekarang sedang kuliah di Australia gitu ya. Itu dalam satu video, dia terlihat menghina Ibu Megawati dengan sebutan janda. Ya karena waktu itu di video itu ada Mbak Najwa bertanya kepada Ganjar gitu ya, apakah ini ada instruksi Ibu Ketum terkait Piala Dunia U20 gitu ya. Dan Bima itu kemudian merespon kira-kira begini, dia bilang, Lagian disuruh ngomong sama janda, janda satu itu lo nurun. Aduh, bahasanya emang kayak gitu, agak-agak mardhani. Jangan-jangan dia PKS juga. Ya bahasanya agak-agak melambai lah gitu ya. Dan kemudian video ini nyebar di mana-mana, dan saya juga dapat di grup asap gitu. Terus terang saya gemes sekali gitu. Sampai akhirnya setelah itu muncul video klarifikasi dari Bima gitu. Di mana Bima ini mengatakan bahwa ketika dia menyatakan atau menyebut janda, itu bukan konotasi negatif katanya. Karena itu memang janda. Terus kemudian setelah itu, dia meminta kepada followers atau orang-orang untuk tidak menyerang dia secara personal. Untuk tidak menyerang dia sebagai bencong. Eh kan bencong gitu kan. Dia nyerang orang lain, boleh. Dirinya diserang, gak mau. Bencong. Ya aneh gitu. Kalau kamu gak mau diserang secara personal, ya kamu diem jangan nyerang orang lain personal gitu. Bahwa Ibu Megawati adalah seorang janda, iya itu faktanya. Tapi kalau status kejandaan itu kemudian diucapkan oleh orang lain, orang gak dikenal, itu jadi penghinaan. Kalau kamu mau coba, coba aja ke temenmu. Misalkan temenmu punya ibu yang sudah suaminya almarhum atau sudah bercerai. Coba aja sebut dia janda gitu. Pasti marah temenmu itu. Jadi gak bisa kalau kemudian kamu beralasan bahwa itu bukan konotasi negatif. Dan saya terus terang kecewa sekali dengan Bima ini, seorang mahasiswa asal Lampung yang ada di Australia ini. Karena sebelumnya saya mengapresiasi langkah dia gitu. Karena ketika dia mengkritik Pemprov Lampung dengan kata kasar dajal gitu ya. Saya pikir itu juga bagus gitu. Karena akhirnya setelah itu kan Pemprov Lampung jadi kelabakan gitu terkait jalan-jalan yang rusak itu. Dan kemudian beberapa diperbaiki. Yaitu oke-oke aja waktu itu gitu ya. Tapi kalau kemudian menghina ibu Mega dengan sebutan janda, bagi saya dia tidak tahu sejarah ibu Mega dan PDI Perjuangan itu seperti apa gitu. Dan ini kenapa membuat saya gergetan. Karena teman-teman saya yang seusia saya, yang usia 30-an, itu juga banyak yang seperti Bima ini. Yang buta sejarah, gak tahu soal sejarah PDI Perjuangan dan ibu Mega. Sehingga mereka berkeyakinan atau menyimpulkan bahwa ibu Mega menjadi presiden atau menjadi ketua umum partai itu hanya gara-gara dia anak dari Bung Karno. Hanya sebatas itu gitu. Padahal bukan. Anak Bung Karno itu banyak gitu. Yang punya pengaruh luar biasa hari ini cuma ibu Mega. Jadi gak ada hubungannya sama terah Bung Karno gitu ya. Dan dari sejarahnya, PDI Perjuangan, itu kata perjuangannya, itu bukan cuma kata tanpa makna. Bukan cuma dibikin-bikin asal-asalan gitu. Perjuangan itu muncul setelah ibu Mega Wati menghadapi banyak sekali tekanan dari rezim Orban. Karena dulu ketika PDI di masa Soeharto, itu kan dipecah sama rezim gitu ya. Kemudian dipecah, dibelah menjadi dua. Ada ibu Mega dan Pak Surjadi. Jadi dalam sejarahnya gitu ya, ibu Mega itu sempat dilengsarkan secara paksa dari PDI gitu ya. Tidak diakui oleh pemerintah, dipaksa untuk terjadi dualisme. Dan kemudian pemerintah mengakui ketua umum PDI itu Surjadi. Ya karena waktu itu rezim Soeharto itu gak suka melihat PDI berkembang dan ibu Mega semakin kuat posisinya gitu ya. Makanya kemudian dipecah tuh. Dan Surjadi ini gitu ya, itu akhirnya kan ya nyerang-nyerang ibu Mega. Sampai akhirnya puncaknya gitu ya. Ketika PDI ini mayoritas kadernya masih solid mendukung ibu Mega. Dan konstituennya masih solid mendukung PDI versi ibu Mega gitu ya. Akhirnya terjadi bentrokan dan clash gitu. Dimana puncaknya itu adalah peristiwa kudatuli di kantor PDI di Menteng. Jadi kantor itu masih dikuasai kubu ibu Mega. Padahal pemerintah sudah mengakui Surjadi ini. Sehingga pihak Surjadi kemudian melakukan penyerangan penyerbuan terhadap kantor PDI. Waktu itu. Dan ketika ini terjadi gitu ya. Ini terjadi korban loh. Ada 5 orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang sampai sekarang. Dari peristiwa kudatuli ini kita belajar seorang kekuatan ibu Mega Wati. Waktu itu ketika terjadi kudatuli gitu ya. Ibu Mega itu sebenarnya sejam sebelumnya ingin datang ke kantor. Untuk menenangkan, untuk menetralisir situasi. Waktu itu gitu ya. Tapi kemudian ternyata situasinya tidak memungkinkan gitu ya. Karena sudah terjadi bentrokan dan kemudian ada korban meninggal dunia. Akhirnya ibu Mega ditahan di rumahnya. Tapi setelah itu ketika korban ini mencapai 149 orang luka-luka waktu itu. Itu dibawahnya dibawa ke rumah ibu Mega. Dan ibu Mega menyaksikan kader-kadernya banyak yang terluka. Sampai kemudian meminta mbak Puan untuk memberikan makanan atau memberikan fasilitas ya obat-obatan yang dibutuhkan oleh para kader ini gitu ya. Ada ratusan orang, 149 orang. Dan waktu itu ibu Mega menyatakan bahwa kita rawat semuanya sampai situasi kondisif. Kemudian mereka harus diberikan apa namanya makan dan kebutuhan-kebutuhan hariannya gitu ya. Sampai situasi menjadi normal. Karena waktu itu genting sekali situasinya. Jadi di tahun 96 ibu Mega sudah mengalami ini gitu. Mengalami ratusan kadernya luka-luka diserbu sama rezik. Jadi kalau sekarang ada anak muda tiba-tiba menyebut ibu Mega itu jadi ketum hanya karena anak Bung Karno dan sebagainya gitu ya. Dia nggak ngerti sejarahnya gitu. Bahwa kata perjuangan di PDIP itu, itu bukan kata tanpa makna. Tapi itu bener-bener makna perjuangan seorang ibu Megawati untuk membangkitkan PDI di rezim Orde Baru gitu. Jadi kalau sekarang kita lihat kader-kader PDI itu kan nggak mau menyebut PDIP. Kalau kita lihat Pak Hasto, Mbak Puan, Adiana Pitupulu, Mas Budiman gitu ya. Selalu mereka bilang PDI perjuangan, PDI perjuangan. Karena perjuangan itu bener-bener perjuangan bagi mereka. Nggak bisa disingkat gitu. Makanya mereka tulis PDI perjuangan tetap, bukan PDIP gitu. Jadi kalau kalian sekarang tiba-tiba ada anak muda menghina-hina ibu Mega sedemikian rupa, ini pasti nggak tahu sejarahnya ini. Sejarah bagaimana ibu Mega membangkitkan PDI perjuangan waktu itu yang sudah dipecah oleh rezim Orde Baru. Dan selain itu kalau kalian ada orang bilang janda kepada ibu Mega tanpa rasa bersalah gitu ya. Bagi saya itu fatal sekali, sangat fatal sekali. Ya katakanlah cerita soal kuda tuli atau penyerbuan terhadap kantor PDI perjuangan itu adalah sebuah cerita politik, cerita partai, tidak personal kepada ibu Mega, tidak ada hubungannya dengan kejandaan ibu Mega. Katakanlah seperti itu. Oke, kita bisa terima gitu. Tapi kan kalau kita bisa membaca gitu, bagaimana kekuatan ibu Mega waktu itu, hari ini nggak pantas sama sekali beliau dirindahkan sedemikian rupa. Dan kalau kalian mau tahu kenapa ibu Mega sampai menjadi janda gitu ya, sekarang ini, ya kenapa Taufik Mas sudah meninggal dunia? Dan jauh sebelum itu, ibu Mega sebenarnya sempat punya satu suami yang kemudian melahirkan dua orang anak, yaitu Rizky Pratama dan Mas Prananda Prabowo, yang sekarang aktif di DPP PDI perjuangan. Ini ada sejarahnya juga ini. Bagaimana ibu Mega dulu menikah dengan seorang perwira TNI menengah di Angkatan Udara bernama Surindro gitu ya, dan kemudian di rezim orba, ketika Surindro ini diberikan tugas untuk menjadi pilot pesawat dari Skyfan, itu kemudian kecelakaan katanya dan kemudian hilang sampai sekarang. Jadi, jasad dari Surindro, dari suami ibu Mega ini, sampai sekarang nggak ketemu. Jadi, kalau dulu di zaman rezim orba, menghilangkan orang itu biasa. Kalau orang masyarakat biasa itu bisa hilang kapan aja gitu ya, bisa ditenggelamkan, bisa dibunuh, dan sebagainya itu gampang lah. Tapi ini sampai menantu Bung Karno, suami dari ibu Mega, juga berhasil mereka hilangkan. Ya katakanlah itu kecelakaan, tapi kecelakaan yang terlalu mencurigakan gitu. Karena pas urutan-urutannya itu, kecelakaan itu terjadi sehari sebelum ibu Megawati merayakan hari ulang tahun. Kecelakaan itu terjadi ketika ibu Megawati sedang mengandung anak bernama Prananda Prabowo. Yang kemarin ikut deklarasi bersama Ganjar dan Mbak Puan dan Pak Jokowi dan ibu Mega kemarin gitu. Prananda masih dalam kandungan, waktu itu orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan ketika ibu Megawati mendengarkan, mendengar kabar duka itu gitu ya. Waktu itu kan sudah punya anak bernama Rizky Pratama yang sekarang aktif di bisnis. Ibu Mega itu ya sebagai seorang ibu, dia nggak bisa marah, beliau nggak maki-maki, nggak nangis-nangis gitu ya. Tapi tetap dengan aktivitas seperti biasa, sampai kemudian puncak emosinya terlihat ketika beliau bikin bubur untuk anaknya. Karena bubur itu diaduk dengan pisau bayonet TNI. Ketika di tengah genting, di tengah situasi duka seperti itu, ibu Mega tetap bikin bubur, tapi dengan pisau bayonet. Itu sejarah ibu Mega Wati yang kita tahu sampai hari ini gitu ya. Jadi dengan kekuatan, dengan kesabaran, dengan mental yang sudah dilatih sedemikian rupa sejak puluhan tahun yang lalu gitu ya. Saya pikir nggak pantas ibu Mega direndahkan sedemikian rupa. Kalau Bima sekarang bicara atau merendahkan ibu Mega dengan sebutan janda, mungkin gampang saja bagi dia, bagi mulut dia tuh gampang gitu. Tapi kalau dia diuji dengan ujian yang diterima oleh ibu Mega, saya pikir dia nggak akan bisa hidup gitu. Jangan-jangan mati berdiri gitu. Minimal gila lah gitu ya. Karena luar biasa gitu. Mental yang dimiliki oleh ibu Mega itu luar biasa sekali gitu. Dan itulah sejarah kenapa ibu Mega kemudian setelah itu tidak punya suami gitu ya. Dan di tengah-tengah situasi yang begitu genting itu, beliau tetap normal untuk bikin bubur. Bubur untuk anaknya. Meskipun dengan pisau bayonet gitu. Jadi, kalau Bima sekarang dengan entengnya menghina ibu Mega gitu ya, itu nggak sebanding. Nggak akan pernah sama gitu. Jangankan diuji dengan hal yang seperti itu gitu ya. Bima didatangi ke polsek ininya, apa namanya, orang tuanya, ditanya dan diverifikasi bener nggak Anda ini orang tua dari Bima. Dia udah termeh-meeh itu. Apalagi diuji sama jalan hidup seorang ibu Mega Wati. Jadi, kalau sekarang anak-anak muda dengan entengnya bilang ibu Mega itu beruntung karena lahir dari seorang Bung Kano. Mereka nggak tahu, 32 tahun suatu berkuasa. 32 tahun rezim pemerintah ini semena-mena terhadap keluarga Bung Kano dan Bung Kano sendiri. Terus kalian sekarang mau bilang bahwa ibu Mega beruntung. Kalau bukan siapa, kalau bukan anak Bung Kano dia nggak bisa jadi siapa-siapa. Kata siapa gitu. Jadi, terus terang saya sebagai, apa ya, sebagai sama anak muda gitu ya, yang paham sejarah ini gitu ya. Saya ngerasa bahwa ibu Mega tidak pantas untuk dihina seperti itu. Dan saya yakin ada banyak orang nggak tahu bahwa dalam sejarahnya ibu Mega pernah mengalami cerita yang sekelam, yang sedramatis itu. Yang suaminya meninggal kecelakaan satu hari jelang, apa namanya, hari ulang tahunnya gitu ya. Kemudian partanya diserbu, kadernya luka-luka, ratusan orang luka-luka diserbu oleh rezim. Itu bukan sesuatu yang biasa aja, itu luar biasa gitu. Kalau sekarang kita bisa bicara tentang banyak hal gitu ya. Karena, ya gampang aja ngomong gitu. Kalau kita mau pencitraan, kita mau ngomong itu gampang. Sejam kita bikin selesai gitu. Tapi sejarah yang dilalui oleh ibu Mega tidak akan pernah sama dengan orang lain. Sehingga, kalau kita tahu sejarah ibu Mega kehilangan suaminya, maka semestinya kita tidak pernah sampai hati untuk menyebutnya seorang janda. Untuk mengata-ngatainya janda. Pasti nggak akan sampai hati gitu. Karena dengan sejarah yang begitu getirnya, masa iya kita tega gitu ya. Jadi, orang-orang seperti Bima dan anak-anak muda yang lainnya gitu ya. Kalian nggak suka dengan ibu Mega, terserah gitu ya. Kalian mau mengkritik PDI Perjuangan dan Pemerintah Indonesia, silahkan. Nggak apa-apa. Tapi kalau menghina personal seorang ibu Mega, ini menurut saya nggak bisa dibiarkan gitu ya. Mungkin kader-kader PDI itu ya terbiasa dengan ini. Mereka dipaksa sabar, dipaksa tabah, belajar dengan ketabahan seorang ibu Mega Wati gitu ya. Mungkin mereka bisa, tapi orang-orang yang lain saya pikir nggak akan ada yang mau terima soal ini gitu. Sehingga bagi saya untuk Bima gitu ya, sebelum kamu ngata-ngatain ibu Mega, coba belajar tuh sejarah perjalanan ibu Mega seperti apa. Kalau kamu mendapatkan tekanan, ujian, dan cobaan yang sama seperti ibu Mega, saya kok yakin kamu mati berdiri saat hari ini gitu ya. Ya karena kamu bicara aja melambai. Apalagi diberikan tekanan. Ditetengin ke Polsek aja, langsung ke mehek-mehek kok gitu ya. Orang tuanya didata sama Polsek, termehek-mehek, nangis-nangis. Oh saya khawatir keluarga ku gini-gini. Ibu Mega nggak pernah bicara seperti itu. Ibu Mega nggak pernah bersedih, nggak pernah bilang saya prihatin. Nggak ada. Karena ketabahan, kekuatan, dan kesungguhan, dan keyakinan beliau atas perjuangan itu yang tetap beliau pegang sampai hari ini. Jadi sebelum Bima atau mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang lain bicara sembarangan soal ibu Mega Wati, bagi saya kalian harus lihat sejarahnya. Kalian harus tahu sejarahnya. Baru setelah itu terserah kalian mau bilang apa gitu. Karena kalau saya pribadi, saya nggak berani gitu. Kalau ada orang yang punya pengalaman begitu getirnya, begitu hebatnya, begitu kelamnya, beti pahitnya dalam hidup yang dialami, saya nggak berani untuk ngejekin dia. Kenapa? Dia pasti lebih hebat dari saya gitu. Ya kalau sekarang sih, terserah ya anak-anak muda mau belajar atau nggak. Tapi bagi saya seperti itu. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih.